jadi untuk nanti penjualannya gimana nanti akan saya contohkan sama kalian, kalian pastikan simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya kalian bisa langsung paham dan untuk produk yang saya bawa memang saat ini hanyalah copy teman-teman karena untuk produk rokok sama produk sembako lainnya saya menggunakan sistem TO atau tagging order kalau misalnya suaranya ini tidak kedengeran karena disini memang sangat-sangat rame, karena ini di sebelah jalan raya oke pastikan ditonton video saya sampai habis jangan di skip-skip, sekali lagi jangan di skip-skip dan nanti teman-teman rencananya saya akan membuat toko online, saya akan membuat open wrestler buat teman-teman yang masih bingung mau nganvas produk apa oke ikuti perjalanan saya dulu ini sih mbak saya bangkit mbak dari salas ini mau nawarin produk mbak ada produk koradika korakafin ya maaf ya mbak soalnya saya enggak naik kota itu sih semuanya nanti salah aja coba-coba mbak kalau misalnya enggak laku nanti bisa di situ sama tak padahal carikan iya okasi ya soalnya disini marunya jarum rumah-rumah ya coba aja yang masih tekan yang banyak-banyak rumah ini rumahnya di tengah-tengah sawah ya nanti lah tak bantu nyariin konsumen kan tak bantu sampling tak arahkan ke sini ini kan ada prom juga mbak kalau misalnya nanti kalau misalnya dalam seminggu bisa menghabiskan beberapa karton nanti ada undian-undiannya juga mbak tapi ya enggak laku kalau misalnya ini tarik itu enggak apa-apa ini kalau misalnya jual sedini untung-untungnya topo itu 3.000 perhenteng serentengnya iya 3.000 rupiah itu banyak banyak malunya banyak malunya ada jenis mix energen juga ada mbak energen terus turat dika muka pokoknya brand-brand dari mayurambar ini jauh dari rumah-rumah gimana ya ini 14 10 10 10 10 19 11 ke 18 coklat ini sini tinggal hai 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 kopi ya tukuk kopi kipi smi aku boleh tekan beli apa ini masak ini masak sama kita ini hahaha ini 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 1500 200 segera 2000 segera isi 11 bis ini 500 ini 500 ini 100 100 100 100 800 100 100 100 100 500 ini 100 100 100 100 500 solfot-solfot oke teman-teman itu adalah beberapa video-video saya di lapangan ya teman-teman nah disini saya ingin menjelaskan berapa keuntungan seorang sales canvas atau freelance perharinya tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa hal teman-teman yang pertama adalah kenapa saya jarang membuat konten di lapangan alasan yang pertama adalah karena saya belum ada tim kameramen teman-teman jadi hanya personal dalam artian yang punya channel youtube ya saya nggak ada tim editing nggak ada tim kameramen dan lain sebagainya oke itu alasan pertama terus yang kedua adalah karena tidak semua semua toko itu mau di video atau di syuting teman-teman karena karakteristik semua pemilik toko itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya Nah kalau misalnya saya punya tim kameramen kan ada tuh yang ngamirkan dari jauh terus saya pakai HP pakai mikrofon seperti ini teman-teman supaya suaranya itu bisa kedengeran nah iya terus yang ketiga kenapa saya jarang membuat konten di lapangan itu yang ketiga itu adalah karena saya sendiri belum mendapatkan feedback dari YouTube teman-teman viewer saya masih sedikit subscriber saya juga terbilang masih sedikit ya kalau misalnya kalian ingin saya membuat konten-konten yang lebih bagus lagi membuat konten Bang langsung datang ke distributor ngobrol bersama supervisor podcast sama SPG terus konten di lapangan yang lebih detail lagi saya bisa sebenarnya sangat-sangat bisa teman-teman tapi ya kalian juga harus membantu saya untuk mengembangkan channel YouTube ini teman-teman cara bantunya gimana kalian tinggal pencet tombol subscribe kalian aktifkan lonceng notifikasi dan kalian share video-video saya ke sosial media yang kalian miliki teman-teman Nah dengan bertambahnya audiens dengan bertambahnya pengikut di channel YouTube saya otomatis saya juga akan memperbaiki konten-konten saya entah itu dari segi kualitas kualitas video dan dari segi tema saya ingin apa ya sebenarnya masih banyak sekali ilmu-ilmu yang terbilang ilmu daging lah kayak gitu teman-teman yang yang belum saya share itu kenapa karena percuma karena sangat-sangat sekali ilmu yang sangat menurut saya sangat privacy itu di-share dan yang nonton itu sedikit itu akan sia-sia sekali teman-teman Oke terus berikutnya adalah yang keempat jadi YouTube itu untuk saat ini hanyalah sebagai sampingan dalam artian hanya pengisi waktu luang saya teman-teman jadi waktu saya enggak kerja waktu saya itu libur waktu saya itu istirahat saya membuat konten saya membuat konten positif ya saya membuat konten itu positif tujuan saya membuat konten itu adalah untuk sharing ya teman-teman untuk sharing bukan untuk menggurui atau untuk apapun tujuannya hanya untuk sharing siapa tahu ada teman-teman yang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sharingkan siapa tahu video ini bisa bermanfaat dan alhamdulillah ternyata saya mendapatkan apa ya bisa dibilang sambutan atau mendapatkan respect dari banyak orang teman-teman terima kasih sekali karena banyak yang sering kasih testimoni Mas saya sekarang sudah punya penghasilan sekian 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 dan lain sebagainya terus berikutnya berapa sih keuntungan seorang sales canvas atau freelance itu tidak pasti teman-teman karena yang namanya seorang usaha mandiri atau seorang bisnismen lah kayak gitu ya teman-teman itu tidak bisa dipastikan berapa keuntungannya semua tergantung dari penjualan teman-teman semakin besar penjualan ya semakin besar juga keuntungan yang didapatkan kalau misalnya kita bekerja di distributor atau bekerja di ikut orang itu uangnya itu kita udah pasti sebulan dapat gaji berapa tapi kalau freelance itu enggak bisa teman-teman nah just info saya kemarin itu membawa 20 karton kopi teman-teman menggunakan dua motor saya sama teman saya nah kemarin habis 14 karton lebih teman-teman lah untuk keuntungannya satu renteng saya bisa mengambil keuntungan 2000 rupiah kadang ada yang 3000 rupiah karena item kopi yang sahabat itu juga macam-macam dan bagi kalian saya juga sudah pernah membuat waktu itu video Bagaimana cara menjual lebih lebih tinggi tapi tetap laku keras itu kalau misalnya kalian jeli kalian pasti sudah tonton ya teman-teman ya kalau misalnya bagi yang belum tonton kan bisa tonton video-video saya lewat playlist video supaya lebih terurut lebih apa ya lebih detail seperti itu teman-teman jadi enggak enggak loncat-loncat materinya keuntungan saya itu penenteng yang 2000 satu karton untuk kopi gelusmik isinya adalah 12 12 kali 2000 adalah 24000 itu keuntungan saya dari satu karton ada juga yang keuntungannya itu 3000 dari 3000 perentengnya juga ada itu kopi krimi latte jadi kemarin saya hitung bahwa gelusmik krimi latte Tora BK Cappuccino Energen terus sama Tora Cafe ada dua varian teman-teman itu semua dari brand Mayura teman-teman nah bagi kalian saat disini ini belum akan kasih tahu kalian berapa sih modal berapa sih modalnya untuk per karton kopi tersebut kenapa karena rencana saya ingin membuat reseller ya teman-teman jadi bagi kalian pastikan yang ingin ingin nganfas dan ingin mengambil produk dari saya Insya Allah ya teman-teman saya sedang dalam proyek untuk membuat toko online tapi kali ini saya bersama tim saya teman-teman jadi besok pun yang mengelola toko onlinya juga tim saya seperti itu teman-teman lebih tepatnya bukan ya relasi lah seperti teman saya kayak gitu teman-teman ya Oke semoga video ini bermanfaat keuntungannya kemarin berapa mas saya tidak mau menyebutkan nominal nanti untuk mengantisipasi ada orang yang berkomentar bacotlah dan lain sebagainya karena kalau misalnya saya kasih tahu keuntungannya kalian enggak akan percaya teman-teman yang penting adalah setiap harinya saya bisa apa ya pendapatan saya itu bisa buat makan bisa buat beli rokok bisa buat ya bisa buat beli baju lah atau bisa buat bisa buat hidup lah gampangnya seperti itu teman-teman jadi bagi kalian tujuan video ini adalah untuk apa ya untuk memotivasi sebenarnya sih ya ya syukur-syukur kalau misalnya kalian memang termotivasi dengan adanya video ini Oke terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis bagi kalian yang ingin menghubungi saya ingin mengajak apa kayak gitu ya teman-teman kalian bisa DM Instagram saya jika ingin melakukan tawaran kerjasama endorse ataupun ikut program SMJK Instagram saya bangkit underscore real linknya ada di deskripsi atau kalian bisa kirim email ke saya pambudirian40 at gmail.com see you next time terima kasih telah menonton!